Pertandingan bulu tangkis yang merupakan rangkaian pernyataan hari ulang tahun Sulsel ke-354 tahun terjadi ketegangan. Hal itu terlihat dari beberapa oknum Satpol PP Sulsel berupaya untuk melakukan pemukulan terhadap peserta pertandingan tersebut. Kejadian ini terjadi di gedung olahraga kantor gubernur Sulsel ketika jadwal pertandingan antara Satpol PP Sulsel dan Bapelit Banda Sulsel yang dipicu dari supporter merasa kecewa dengan kinerja wasit dan hakim garis. Oknum Satpol PP merasa kecewa dan dilampiaskan saat akhir pertandingan di mana mereka saling kejar-mengejar berusaha untuk melakukan pemukulan. Kesatpol PP Sulsel Andi Arwin Aziz menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini dan oknum Satpol PP dalam video yang diduga melakukan tindakan represif dipastikan akan disidang kode etik. Saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pemukulan Raja tentu menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi yang dilakukan oleh anggota kami dan kami berjanji akan segera mengusuk tuntas dan saat ini sedang dilakukan langkah investigasi. Kami ada SOP untuk segera melakukan tindakan penjatuhan disiplin, hukuman disiplin terhadap anggota yang terekam dalam video tersebut melakukan tindakan represif atau tindakan tidak terpuji. Terima kasih telah menonton!